Ketongsi Unyil Aduh, ya mendaratnya gak mulus lagi nih. Hah? Loh, Pak Oga kemana ya? Eh, Pak Oga, Pak Oga. Waduh, Den, Den, tolongin Pak Oga, Den. Den Unyil, Pak Oga nyangkut di pohon nih, Den. Hah? Ya ampun, Pak Oga, kok bisa nyangkut di pohon gitu sih, Pak? Sini, Pak, lompat aja. Unyil tangkap deh. Ayo, Pak. Aduh, tinggi bener nih, Den. Awas, Den. Pak Oga mau loncat. Hati-hati, Pak. Ciaaaat. Aduh. Pinggang Pak Oga sakit deh. Mau kemana sih kita, Den? Unyil juga gak tahu sih, Pak. Kita coba kesana aja yuk, Pak. Wih, Den Unyil, itu tank ya? Yee, bukan, Pak. Itu sih kayaknya mobil bak terbuka gitu deh. Sembarangan nih, Den Unyil. Dari rodanya aja udah beda bener kali, Den. Ya ampun, beneran, Pak. Soalnya Unyil pernah baca beritanya nih. Ini tuh traktor, Pak. Buat mengangkut hasil tani dan kebun. Misalnya gabah, padi, dan jagung gitu deh. Kalau pakai traktor ini otomatis kerjanya Pak Tani jadi cepat dan gampang, Pak Oga. Tuh, lihat aja rodanya. Wih, sudah siap tempur di segala lahan nih, Pak. Nah, traktor kayak gini adanya cuma di Jogja aja lho, Pak. Di daerah lain belum ada, Pak. Kalau misalnya Pak Oga mau pakai traktor ini nih, Den, buat jalan-jalan di kota, bisa gak ya, Den? Keren, keren bener nih. Mirip robot transformer gitu. Kayaknya sih belum bisa deh, Pak. Traktornya khusus buat di pedesan aja. Tuh, lihat. Bagian rodanya memang dirancang khusus untuk jalanan yang konturnya belum rata. Oh, iya ya. Masa roda kayak gitu dipakai buat jalanan kota? Nah, Den, kalau yang itu lagi padang ngapain ya? Oh, mereka lagi merancang bentuk angkot ini, Pak. Tuh, lihat aja. Semua desainernya orang Indonesia tuh. Karya anak bangsa, Denny. Wih, keren, Den. Den Unyil, lihat. Ada yang main kembang api. Hahaha. Bukan, Pak. Kata omnya, ini proses lebur. Atau melelehkan besi. Besi-besi ini dipanaskan di suhu 1400 derajat Celcius. Eh, hati-hati, Pak. Panas banget tuh. Jangan dekat-dekat. Terus, baru ada tambahan campuran lainnya. Campuran ini fungsinya untuk menghilangkan kotoran di permukaan besi cair. Oh, gitu, Den. Nah, kalau itu ngapain, Den? Kok kayak lagi nyetak pasir? Oh, itu sih. Lagi bikin wadah cetakan besi cair, Pak. Bahannya pasir khusus, lho, Pak. Nah, pasir jenis ini lebih mudah dibongkar dan didaur ulang dibandingkan bahan lainnya. Oh, begitu. Tuh, kirain Pak Oga bisa pakai cetakan biasa aja, Den. Kayak cetakan agar nyampau ipe. Hahaha. Ya, jelas gak bisa dong, Pak. Suhu besi cairnya kan panas banget. Kalau bahannya sembarangan, wah, bisa-bisa cetakannya ikut numer lagi. Hahaha. Ini hasil cetakannya ya, Den. Kok kotor gini ya? Lah, terus itu mau dikemanayang lagi sih? Oh, itu belum selesai, Pak. Nah, kali ini baru hasilnya. Tuh, lihat. Jadi makin bersihkan, Pak. Setelah ini om-omnya masih lanjut proses pembuatan lubang dan menghaluskan gearbox tuh, Pak. Den, lihat tuh, Den. Itu sekali tekan, besinya langsung bengkok. Ini tujuannya ngebengkokin pelat besi jadi bodi traktor angkutnya. Keren. Nah, itu juga. Ada lagi tuh. Laser, Den. Laser. Wih, canggih bener nih, pabrik. Udah kayak film superhero di TV-TV. Hahaha. Hahaha. Iya ya, Pak Oga. Tuh, ada robot juga yang bantuin proses lastnya. Aduh, kunyil rasanya kayak di luar angkasa aja deh, Pak. Eh, tapi jangan deket-deket gitu, Pak. Nanti percikan apinya bisa kena kita. Bahaya. Hahaha. Hahaha. Iya, Den. Habis Pak Oga antusias bener liatnya. Kita kesana lagi yuk, Den. Eee, kalau yang ini sih mereka lagi proses painting, Pak. Alias ngecat bodi traktor angkut. Eh, Pak Oga. Jangan dekat-dekat. Nanti kalau kena semprot, Pak Oga bisa berubah warnanya. Jadi kayak traktor, deh. Eee, ngeledek nih, Den Unyil. Den, itu lagi masang gearbox ya, Den ya? Banyak bener perintilannya. Tapi gear itu buat apa sih, Den? Gear pada traktor angkut ini berfungsi untuk memindahkan kecepatan. Biasanya sih diletakkan di bagian roda yang sudah dihubungkan dengan mesin. Nah, kalau ini alat paling canggih nih, yang dipakai untuk membuat traktor angkut. Alat ini dipakai untuk mengukur dimensi bodi gearbox. Tingkat ketelitiannya bisa mencapai 0,1 mikron. Dan alat ini juga sudah dilengkapi fasilitas untuk menentukan lokasi. Dan dipantau langsung sama negara yang bikin. Geser sedikit aja, alat ini pasti langsung mati. Dan cuma bisa dihidupkan lagi sama pabrik pembuat di negara asalnya, di Indonesia. Heee, keren banget kan, Pak? Nah, karena tingkat ketelitian yang tinggi ini, makanya pas banget nih buat mengukur dimensi gearbox. Jadi pas dirakit, bisa pas semuanya, deh. Waduh, tapi kok kayak disuntik-suntik gitu ya, Den? Pak Oga jadi ngilu sendiri. Ingat kalau lagi disuntik. Nah, kita sampai di proses terakhir nih, Pak. Perakitan unit traktor angkut. Semuanya dipasang. Mulai dari rem, kerangka bawah, mesin dan kabin, lalu bak angkut belakang, lampu dan kap depan, atap, dan terakhir roda, deh. Wah, koko banget nih, Pak Oga. Iya, Den, traktor angkut siap digunakan. Pak Oga mau cobainlah. Yuk, Den, kita coba naik. Oke, come on, Pak. Hehehe. Wah, benar nih, Den. Mantep benar ya. Kuat di segala medan. Hahaha. Iya, iya dong, Pak. Eh, sudah ada angin nih. Wah, waktunya kita pulang nih. Pegangan ya, Pak. Oke, Den. Siap-siap, Den. Aaaaaaah. 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 Aaaaaah. 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 Terima kasih.